Podcast Dialog Sobat SMP sebagai Subkoordinator Fungsi Hukum pada Sekretariat Direkturat Jenderal Pau Dasmen Kemendik Budristek Semangat pagi Ibu Ani Semangat pagi Waduh Ibu Ani cegar sekali hari ini Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Selamat pagi sobat SMP semua Ibu Ani, hari ini kita berbicara PPDB Namun yang penting adalah berkaitan dengan PPDB ini kan zonasi nih Ibu Ani Apa sih sebenarnya zonasi, prinsip zonasi ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin Ibu Ani bisa jelaskan lebih lanjut Bu Baik, sobat SMP semua Kita berangkat dari Undang-Undang Sisi Dignas kita Bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negaranya Selain itu, pemerintah daerah juga sudah diperkuat perannya dalam Undang-Undang PEMDA Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu di wilayahnya Sehingga kebijakan pemerintah saat ini dalam PPDB berbasis zonasi Yaitu berangkat untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia Jadi dari kebijakan zonasi ini diharapkan pemerintah daerah bisa melakukan analisis terhadap ketimpangan pendidikan yang ada Sehingga dasar analisis tersebut bisa dipergunakan PEMDA dalam melakukan intervensi-intervensi kebijakan pendidikan di daerahnya Seperti pemenuhan serana-perasana pendidikan Selain itu juga bisa melakukan resource sharing antar sekolah Selain itu juga bisa dilakukan redistribusi untuk kepala sekolah, tenaga pendidik maupun guru Dan selain itu juga PEMDA bisa memperkuat peran dari kelompok kerja atau musyawarah kepala sekolah Jadi bisa lebih untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pendidik maupun tenaga pendidik Sehingga diharapkan ke depannya seluruh sekolah itu akan sama mutunya Sehingga semua peserta didik mau bersekolah dimanapun akan mendapatkan layanan yang sama Baik dalam mutu dan aksesnya Jadi itu berawal dari situ sehingga tujuan ke depan memang ingin pendidikan yang adil dan merata Nah berarti sesuai dengan tema kita hari ini ya Bu Ani ya, PPDB yang berkeadilan Jadi nanti kita tidak lagi dong ada istilahnya sekolah favorit begitu ya Bu Ani ya Ya betul, jadi ke depannya tidak ada lagi sekolah favorit Karena semuanya akan sama Semua sekolah favorit buat semua Iya favorit dan tanpa diskriminasi Tanpa diskriminasi Atau adil bagi seluruh orang negara Adil, baik Jadi ini kunci dari berbasis zonasi tadi Prinsipnya adalah bagaimana meratakan gitu ya Bu Ani ya Jadi tidak usah jauh-jauh sekolahnya Sama kok sekolah di dekat rumah juga kualitasnya sama dengan sekolah yang katanya favorit Begitu ya Bu Ani Iya, justru itu Pak Agus Jadi peserta didik diharapkan bersekolah di lingkungan yang terdekat dengan domisilinya Dekat dengan domisilinya Sehingga peserta didik juga bisa membangun kedekatan waktunya tidak habis efisien dengan keluarganya Jarak tempuhnya lebih dekat dengan rumah Sehingga dengan keluarga akan lebih banyak waktunya Baik Prinsip dasarnya adalah zonasi Bu Iya betul Tapi kan boleh dong kalau misalnya ada anak yang berprestasi Atau anak yang mungkin punya kekurangan Ini bisa nggak mengikuti proses PPDBD dengan jalur-jalur yang berbeda Bu Boleh dijelaskan mungkin? Boleh Jadi begini sobat SMP Dalam PPDB kita itu non-diskriminatif Jadi itu berlaku untuk seluruh warga negara Dalam hal ini calon peserta didik Dari berbagai kalangan sosial, ekonomi, gender itu bisa mengikuti pelaksanaan PPDB Sesuai dengan sekolah yang ada di dalam zonasinya Selain itu seperti tadi disampaikan Pak Agus Bahwa memang ada siswa-siswa yang berprestasi itu ada alokasinya Itu bisa mempergunakan jalur prestasi Oke berarti ada zonasi Sekarang nih ada prestasi ada apa lagi ya Bu ya? Jadi jalur-jalur dalam BPDB itu yang pertama ada jalur zonasi Oke itu yang utama ya Bu ya Jalur zonasi dalam jenjang sekolah menengah pertama itu minimal sebanyak 50% Minimal ya Bu ya bukan maksimal nih Jadi kalau mau ditambah itu boleh dong Pemda Hak Pemda berarti ya itu Bu ya Yang kedua adalah jalur afirmasi Afirmasi jalur apa nih Bu? Minimal 15% Minimal 15% Jadi jalur afirmasi itu dipergunakan untuk jalur pendaftaran bagi siswa-siswa yang ekonomi keluarganya kurang mampu Oh ternyata juga ada ya bagian ini Tadi berapa Bu kotanya? Minimal 15% Minimal? Oke berarti lebih dari 15% boleh dong? Iya boleh dong Boleh banget Oke kemudian yang ketiga? Yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua Perpindahan orang tua baik Jalur perpindahan orang tua itu maksimal 5% Nah kalau ini maksimal Ibu ya? Jadi gak boleh lebih dong? Gak boleh lebih Oke Artinya yang terakhir tadi yang jalur prestasi Jadi dari ketiga tadi yang jalur saya sebutin semua Setelah dihitung belum sampai 100% maka sisanya Bisa Untuk membuka jalur prestasi Untuk mengakomodir dari siswa-siswa yang memang mempunyai prestasi baik tingkat internasional, nasional maupun provinsi Baik Nah tapi semua proporsi itu tergantung pemerintah daerah ya Bu ya? Ya Jadi pemerintah daerah wajib menetapkan juknis ppdb melalui penetapan Dan itu harus mengikuti atau mengacu pada permendikbud ppdb kita Baik Nah permendikbudnya tadi yang disebutkan oleh Ibu di awal ya Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya Bu ya Baik Jadi belum ada perubahan nih ya dari yang tahun lalu sebenarnya secara umum Prinsip pelaksanaan ppdb-nya ya Bu ya Masih mengikuti pola yang sama Baik jadi jalurnya tadi sudah ada 4 nih ya Bu ya Ada zonasi yang paling utama minimal 50% Jadi lebih dari itu boleh Boleh sekali Sangat disarankan lebih dari itu mungkin Iya Kemudian ada jalur afirmasi Minimal 15% Artinya boleh lebih dari itu Bagaimana dengan kondisi di daerah masing-masing Yang ketiga jalur perpindahan orang tua Yang tadi maksimal ya Bu ya Maksimal Bisa diisi oleh 5% kuota Tidak boleh lebih nih Tidak boleh Nah nanti Kalau tadi sudah diisi oleh zonasi Afirmasi dan juga perpindahan orang tua Maka kalau memungkinkan Maka bisa dibuka jalur prestasi Baik nah kita akan coba gali lebih dalam satu persatu Boleh ya Bu ya Boleh Baik nah kalau gitu kan Yang pertama tadi berkaitan dengan jalur Apa namanya Zonasi ya Bu ya Nah zonasi kan tadi tergantung dari bagaimana kedekatan Lokasi domisili Domisili dari calon peserta didiknya Ini gimana Bu kalau calon domisili peserta didiknya ini Apakah memang ditentukan oleh daerah Atau pusat punya kewenangan untuk memastikan jaraknya berapa jauh sih dari sekolah Misalnya begitu Jadi gini Sobat SMP Itu bentuknya dari penetapan zonasi Yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sesuai dalam yang tercantum dalam permendiput kita Sepenuhnya itu adalah kewenangan pemerintah daerah Untuk menetapkan zona-zona yang ada di wilayahnya Jadi zonasi itu bisa berdasarkan wilayah administratif Bisa juga ditetapkan sesuai dengan radius Radius Jarak tertentu Iya jarak tertentu Sampai seluruh Apa namanya Satuan pendidikan atau sekolah itu Terwadahi di dalam zona-zona tersebut Oke Jadi memang dipetakan Yang tadi kata Bu Andri Awal ya Bu ya Penting bagaimana daerah memetakan dahulu Sehingga tidak terjadi Satu daerah Satu sekolah kosong Di daerah lain sekolahnya penuh Begitu ya Bu Iya betul Baik Nah tapi ada syarat apa saja sih Bu Kalau misalnya kita Anak-anak nih Sobat-sobat SMP Mau masuk ke Mengikuti jalur zonasi Ada syarat-syarat tertentu kah Bu Jadi begini Sobat SMP Jika kita sebagai orang tua Ingin anak kita Melakukan pendaftaran PPDB Kita bisa mengikuti jalur zonasi Dimana persyaratannya tersebut adalah Ditunjukkan melalui Bukti domisili Bukti domisili Bukti domisili itu bisa berupa dengan kakak Atau kartu keluarga Iya Yang minimal sudah berlaku selama satu tahun Nah satu tahun ya Bu ya Jadi kalau kurang dari satu Satu tahun tidak bisa Oke baik Yang kedua adalah dengan Surat keterangan domisili Surat keterangan domisili Jika tidak bisa menunjukkan kakak Itu pun juga harus Minimal berlaku satu tahun Sama Jadi mau kartu keluarga Mau surat keterangan domisili Minimal Sudah berlaku selama satu tahun sebelumnya Baik Jadi dari bukti-bukti tersebut Bisa diketahui Perserta didik Calon perserta didik itu Ada di zona mana Bisa mendaftarkan Ke sekolah yang ada di dalam Zona tersebut Yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Pemerintah daerah sendiri kan punya Kewenangan tadi ya Bu Mau zonanya wilayah administratif Wilayah hanya jarak saja Administratif ini boleh gak Bu Wilayah dari RT begitu Bu RW bisa? Bisa Jadi itu bebas Ditentukan oleh Pemerintah daerah Tapi Harus memperhatikan Tiga hal Oke apa itu Bu Yang pertama Posisi sebaran sekolah Yang kedua Adalah Sebaran atau Domisili Peserta didik Yang ketiga Adalah Ketersediaan daya tampung Oke Jadi tiga hal itu Yang bisa Menjadi perhatian Pemerintah daerah Dalam penetapan Zonasi Sehingga diharapkan Semua titik-titik Dalam wilayah Semua titik-titik Satuan pendidikan Itu sudah masuk Dalam zonasi Oke Dan kita tidak ingin Ada daerah-daerah Yang akan menjadi Blank spot Blank spot Jadi semua sudah terwadahi Dalam zonasi Nah jadi kan ini Banyak juga ya Masalah-masalah terjadi Hanya karena masalah zonasi Ya Bu ya Mudah-mudahan Tahun ini bisa lebih baik ya Tapi kalau pengalaman kemarin Yang Ibu dapatkan nih Ada permasalahan-permasalahan Umum apa sih Bu Di urusan zonasi nih Yang Ibu sampai Dapatkan ceritanya nih Dari hasil Pemantuan kita Baik di lapangan Maupun Kita Lihat di media Selama ini Permasalahan yang sering terjadi Misalnya mengenai Pemasuhan dokumen Dokumen apa Itu dokumen Apa Dondi sili Dondi sili tadi ya Masih ada beberapa Yang memang Dilakukan pemasuhan Oh Nah ini nanti Kalau misalnya Ada terbukti Pemasuhan nih Sobat SMP Berarti Bisa jadi Batal ya Bu ya Ya Jadi Segala bentuk Apa namanya Pelanggaran Yang terjadi Pelanggaran dari Permendikut ini Akan menyebabkan Batal atau Gugurnya Pendaftaran tersebut Dan Kalau sudah Diranah Pemasuhan dokumen Tentunya Itam mengikuti Peraturan perundangan Yang pelaku Dalam hal ini Adalah ketentuan Hukum bidana Hukum bidana Nah jadi hati-hati nih Sobat SMP Begitu ya Bu ya Jadi Bapak dan Ibu Calon Apa Peserta didiknya nih Yang akan Masuk melalui Zonasi Maupun Jalur-jalur yang lain Tetap harus memperhatikan Kaedah-kaedah hukumnya ya Bu ya Jadi tidak Tidak serta-merta Karena ingin bersekolah Di situ Begitu ya Kan banyak juga ya Bu ya Kakek saya dulu Sekolahnya di situ Anak saya Atau cucunya juga Harus sekolah di situ Katanya Begitu ya Bu ya Nah namun Tentu tadi kita Prinsipnya adalah Jangan takut Sobat SMP Semua sekolah Mutunya Sama Nah itu yang diharapkan Kita akan coba Gali lagi Untuk yang selanjutnya Tadi kita sudah berbicara Jalur zonasi ya Bu ya Nah kalau sekarang Yang kedua kan ada Jalur afirmasi nih Bu Betul Nah kalau jalur afirmasi ini Tadi Untuk Anak-anak Dari keluarga yang Secara sosial ekonomi Kekurangan Begitu ya Bu ya Iya betul Nah ini Buktinya apa Bu Kok bisa gitu Orang mengetahui bahwa Dia adalah berkekurangan Atau tidak Bukti Syaratnya apa nih Yang bisa diserahkan oleh Calon peserta didik Nah jadi Kalau syarat-syaratnya Selain KJP KPIP Misalnya Atau di daerah lain Juga ada Kartu-kartu yang lain Gitu ya Boleh gak Kalau surat keterangan Tidak mampu Bu Jadi Kalau surat keterangan Tidak mampu Memang Yang mengeluarkan itu Adalah Dari instansi pemerintah Yang sah Itu diperolehkan Dari instansi pemerintah